Halo teman-teman ATLM Indonesia Kali ini kita membahas Kimia Klinik 1 Yaitu Urinalisis dan Cairan Tubuh Materi yang kita bahas Mengenai Analisis Sperma Jadi Ini materi Kimia Klinik Bagian 1 Bersama saya Di channel ATLM Indonesia Ahmad Kler Mari kita simak Bersama-sama mengenai Materi Analisis Sperma Sebagai berikut Oke jangan lupa Teman-teman Subscribe ke channel saya Untuk mendukung Saya untuk membuat Konten yang lebih kreatif Dan lebih banyak lagi Nah Kita mulai morfologi Sperma Sperma dapat pada prinsipnya Dibagi beberapa bagian Yang pertama A Kepala Sperma Pada Kepala Sperma Terdapat Akrosom Yang berfungsi untuk melindungi Kepala Sperma Yang B Leher Sperma Pada bagian ini Banyak mengandung Mitokondria Sehingga tempat ini Merupakan Tempat oksidasi sel Untuk membentuk energi Jadi energinya nanti dalam bentuk ATP Sehingga Sperma dapat bergerak aktif Nah disini sumber energinya Untuk menggerakkan Bagian ekornya Yang bagian C nya adalah Ekor Sperma Bagian ini merupakan Alat gerak Sperma Menuju opung Ini alat geraknya Untuk Sperma bergerak Menuju targetnya Yaitu Sel telur Atau opung Pada Wanita Lanjut lagi kita Teman-teman Atalim Indonesia Nah ini Kita bisa melihat Secara Morfologi Sperma Tosua Ini adalah bagian kepalanya Ada nukleus Ada sentriol Kemudian lagi Disitu ada Akrosom Akrosom inilah yang Melindungi bagian kepalanya Nah ini Lalu Kepala sperma Yang dilengkapi dengan Akrosom Ini adalah tempat Nanti ada mengeluarkan Jat Atau Enzim Yang mampu Menembus Tiga lapis Minimal Tiga lapis Dinding Pada Sel telur Atau Sel telur Wanita Nah Sementara Ini bagian leher Dan bagian ekor Nah bagian Leher ini Adalah bagian Yang menghasilkan Energi Perubahan Dari ATP ATP Oleh mitokondria Dari NADH Menjadi NAD plus Maka dapatlah Asetil Koenjim A Lalu Keluarlah ATP ATP inilah yang digunakan Disalurkan Untuk Menghasilkan Energi Berupa Gerak Pada Ekornya Nah Sementara Sel sferomotorua Secara Morfologi Adalah Sebagai berikut Ada yang Normal Ada yang Double head Ada giant head Jadi ini Yang besar Makro Kemudian amorpus head Ia tidak beraturan Pin head Tap red head Ini yang lonjong Constrict head Ini yang Dua Bersegmen Kepalanya Kemudian Double tail Dua ekor Coilet tail Itu ekornya Melingkar Kemudian spermatid Yang tidak memiliki Ekor Nah Dari sini Kita bisa melihat Yang paling Terbaik Itu adalah Yang bentuk Yang nomor satu Bentuk normal Itu bulat Lonjong Bulat lonjong Seperti telur Kalau yang lain-lain Itu abnormal Apalagi yang ukurannya Besar Atau lonjong Tapi ada juga Di sini yang Ukurannya Ada juga Microstronilus Yang kepalanya Kecil Ada juga yang Bentuk Fir Bentuknya seperti Buah fir Jadi cantum Di sini Oke lanjut Lagi Teman-teman Kecacatan pada Spermatogenesis Itu pertama Non-disjunction Sindrom Turner Sperma yang dihasilkan adalah Sperma X Y Dan sperma O Tidak mempunyai Kromosom kelamin Membuahi Opum X Maka terbentuk Individu 4 4A Plus X Kemudian Sperma Berkepala 2 Lalu sperma Tanpa Akrosom Jadi Di dada pelapisnya Di ujung Kepalanya Oligosperma Nah ini Sedikit Lalu Ajosperma Nah ini Sangat 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 Sedikit Hampir Tidak ada Ajospermia Itu disebabkan oleh Obstruksi Misalnya Pada Pas Diferent Atau Ajospermia Non-obstruksi Gagal Produksi Karena Sumbatan Dan karena Gagal Produksi Oke Langsung Kita pindah Teman-teman Ke pengaruh Hormon Satu Hormon FSH Polyclose Telematine Hormon Yang berfungsi Untuk Merangsang Pembentukan Sperma Secara Langsung Serta Merangsang Sel Sertoli Untuk Menghasilkan ABP Androgen Binding Protein Untuk Memacu Spermatogonium Dalam Melakukan Spermatogenesis Nah ini Biasanya Pasangan temennya Adalah Hormon LH Luteinizing Hormon Yang berfungsi Merangsang Sel Sel Ledik Untuk Memperoleh Sekresi Testosteron Suatu Hormon Sek Yang penting Untuk Perkembangan Sperma Jadi LSH Ini Targetnya Ke Sperma Sementara LH Ini Adalah Ke Hormon Testosteron Oke Teman-teman Kita Pindah Lagi Lanjut Ke Tahapan Spermatogenesis Tahapan Spermatocytogenesis Yang pertama Tahapan Spermatogonium Yang Bermiosis Spermiosis Membelah Belah Sama Belah Sama Persis Yang menjadi Spermatid Primer Proses ini Dipengaruhi oleh Sel Sertoli Dengan Sel Sertoli Yang Memberi Nutrisi Untuk Spermatogonium Sehingga Dapat Berkembang Menjadi Spermatotid Jadi Sel Sertoli Ini Memberi Makan Kepada Sel Calon Calon Sperma Nah Tahapan Miosis Nah Tadi Itu Tahapan Spermatocyt Primer Bermitosis 1 Membentuk Spermatocyt Sekunder Dan Langsung Terjadi Miosis Yaitu Miosis 2 Yaitu Pembentukan Spermatid Dari Spermatocyt Sekunder Sementara Yang Ketiga Tahapan Spermiogenesis Tahapan Terakhir Membentukan Spermatosua Dimana Terjadi Transformasi Dari Spermatid Menjadi Spermatosua Oke Yang Pertama Tadi Bermiosis Miosis Ini Membelah Bukan Mitosis Mitosis Belah Sama Kalau Ini Belah Separo Kalau Miosis Oke Lanjut Lagi Teman-teman Nah Ini Spermatogenesis Jadi Yang Pertama Itu Spermitosis Spermatobonium Itu 2N Itu Prosesnya Proses Akan Melakukan Proses Mitosis Menjadi Spermatocyt Primer 2N Jadi Dia Belah Tetap Mempertahankan Sepasang Kromosumnya Sementara Dia akan Melakukan Miosis 1 Menjadi Spermatocyt Spunder Nah Kemudian Dia berubah Menjadi Miosis 2 Nah Disinilah Yang tadi Di Fluid Menjadi Hafloid Sekarang Menjadi Hafloid Jadi Hilang Setengahnya Pasangannya Dia menjadi Spermatid Lalu Spermatid Menjadi Sperma Sperma Tadi Sperma Yang Sudah Siap Untuk Dilepaskan Sebagai Sel Hafloid Nah Spermiogenesis Itu Spermatid Menjadi Spermatosua Jadi Ini Tahapan Tahapannya Disini Kita Bisa Melihat Tahapan 1 Neopoleos Spermatid Aparatus Sikologi Vesikal Akrosom Lalu Sentriason Lalu Mikrotubulus Plagella Lalu Dia Ada Mitokondrianya Akrosom Nukleus Dibentuk Sitor Plasmanya Yang Lebih Metpis Kepala Ada Ekor Lalu Menjadi Bentuk Yang Sepurna Ini Proses Spermiogenesis Merupakan Perangkaian Proses Metamorposis Diferensiasi Transformasi Dari Spermatid Menjadi Spermatosua Nah Untuk Pemeriksaan Sperma Itu Dilakukan Pada Laki-laki Menggunakan Botol Botol Yang Bermulut Lebar Kemudian Lagi Bertutup Bertutup Yang Kuat Yang Tidak Tumpah Volume Lumayan Besar Dan Bersih Serta Kering Jadi Pemeriksaan Sperma Lebih Tepatnya Analisis Sperma Adalah Pemeriksaan Yang Dilakukan Untuk Mengukur Jumlah Serta Kualitas Sperma Dan Sperma Seorang Pria Gimana Pemeriksaan Ini Menentukan Kualitas Sperma Seorang Pria Untuk Mampu Menghamili Seorang Wanita Oke Lanjut Lagi Teman-teman Htl Indonesia Pemeriksaan Sperma Itu Pertama Secara Keseluruhan Cairan Putih Dan Kental Yang Dikeluarkan Dari Alat Lamin Pria Saat Ejakulasi Disebut Dengan Semen Kemudian Sedangkan Yang Berenang Semen Semen Sperma Jadi Cairan Plus Sperma Itu Namanya Sudah Dalam Bentuk Sekresim Atau Sekret Ejakulat Atau Mami Atau Semen Nah Analisis Sperma Analisis Semen Merupakan Salah Satu Pemeriksaan Tahap Pertama Untuk Menentukan Kesuburan Pria Lanjut Lagi Pemeriksaan Ini Dapat Membantu Menentukan Apakah Ada Masalah Pada Sistem Reproduksi Atau Produksi Sperma Atau Pada Kualitas Sperma Yang Menjadi Biang Ketidak Sumpuran Lanjut Lagi Teman Teman Atal Indonesia Yang Mana File Ini Saya Dapat Dari Internet Sehingga File Ini Saya Kompilasi Dan Saya Perbaiki Terbentuk Sebuah File Yang Lumayan Bagus Dan Berbobot Ada Dua Tahap Pemeriksaan Sperma Yaitu Tahap Pertama Pengambilan Sampel Jadi Hal Yang Perhatikan Satu Pria Yang Akan Diambil Semen Dalam Keadaan Sehat Dan Cukup Istirahat Tidak Dalam Keadaan Letih Atau Lapa Yang Kedua Tiga Sampai Empat Hari Sebelum Semen Diambil Tidak Boleh Melakukan Aktivitas Seksual Sehingga Menyebabkan Keluarnya Semen Semen Atau Sperma WHO Bahkan Merekomendasikan Dua Sampai Tujuh Hari Harus Puasa Ejakulasi Tidak Boleh Melakukan Sperma Tentunya Tidak Sebatas Hubungan Suami Istri Tapi Dengan Cara Apapun Termasuk Masturbasi Misalnya Yang Ketiga Semen Atau Sperma Dikeluarkan Melalui Masturbasi Di Laboratorium Di Laboratorium Dikeluarkan Biasanya Setiakan Tempat Khusus Jadi Sejenis Kayak Ruangan Nanti Ruangan Khusus Sperma Ditampung Pada Tabung Terbuat Dari Gelas Atau Botol Penampung Terbuat Dari Gelas Sejenis Kayak Pot 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 Utum Mirip Masturbasi Tidak Boleh Menggunakan Bahan Pelicin Seperti Sabun Minyak Dan Lain Lain Karena Akan Merusak Atau Membunuh Sel Sperma Jadi Tidak Boleh Sedangkan Untuk Tahap Kedua Pemeriksaan Sampel Semen Di Laboratorium Nah Seperti Itu Kemudian Jumlah Sperma Hitung Sperma Atau Spermakon Ini Untuk Menghitung Jumlah Sperma Semen Normal Biasanya Mengandung 20 Juta Sperma Tosua Per Milimeternya Dan 8 Juta Diantaranya Bergerak Aktif Sperma Yang Bergerak Aktif Ini Sangat Penting Karena Menunjukkan Kemampuan Sperma Untuk Bergerak Dari Tempat Dia Disemprotkan Menuju Tempat Pembuahan Tuba Valofi Bagian Dari Kandungan Wanita Bergerak Di Uterus Mulai Dari Vagina Uterus Naik Ke Oviduk Terus Nanti Di Ovarium Dan Disitulah Dia Akan Menemukan Sel Telur Lanjut Lagi Jumlah Sperma 0 Juta Per Mililiter Adalah Ajo Spermia Sementara 0 Sampai 5 Juta Per Mililiter Itu Extreme Oligo Spermia Sementara Kurang Dari 20 Juta Per Mililiter Itulah Oligo Jospermia Nah 20 Juta Sampai 70 Juta Per Mililiter Itu Normal Dan Lebih Dari 250 Juta Per Mililiter Polijospermia Nah Itu Tadi Mengenai Sekarang Kita Bermahas Morphologi Hasil Pemeriksaan Dikelompokkan Kedalam Empat Kelompok Secara Morphologi Satu Bentuk Normal Yang Kedua Kepala Tidak Normal Yang Ketiga Ekor Tidak Normal Yang Kepat Sel Sperma Yang Belum Matang Imator Gram Sel Atau IGC Jadi Sperma Yang Belum Matang Jadi Ada Empat Lanjut Lagi Teman Teman Kita Melihat Motilitas Sperma Harus Mencapai Opum Untuk Pembuahan Dengan Energi Berasal Dari Bagian Tengah Sperma Nah Motilitas Dibagi Menjadi Empat Grade Ini Motilitas Pergerakannya Ini Satu Nol Berarti Sperma Tidak Menunjukkan Pergerakan Satu Sperma Tersua Bergerak Kedepan Dengan Lambat Dua Sperma Tersua Bergerak Kedepan Dengan Cepat Tiga Sperma Tersua Bergerak Kedepan Dengan Sangat Cepat Ini Adalah Grade Tapi Nanti Ada Yang Menggunakan Sistem Persen Misalnya Di Atas 75% Harus Bergerak Sangat Hati Non Cellular Sperma Itu Benda Hidup Satu Parasit Dua Jamur Tiga Bakteri Sementara Benda Mati Itu Sel Epitel Yang Kedua Kristal Kristal Yang Ketiga Lemah Ini Non Cellular Nah Kemudian Kita Pindah Teman-teman Al-Indonesia Mengenai Aglutinasi Sperma Jadi Aglutinasi Sperma Itu Pertama Yang A Kepala Dengan Kepala Yang B Kepala Dengan Ekor Yang Yang Ketiga Ujung Ekor Dengan Ujung Ekor 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 Yang Kepat Campuran Yang Keempat Yang Kepala Kepala Yang E Lain Lain Nah Ini Aglutinasi Nya Ranc Acak Mengumpal Mengumpal Anglutinasi Nah Kemudian Skor Grade Aglutinasi Sperma Yang Pertama Grade Nol Tidak Ada Adesi Tidak Ada Pengumpalan Masih-Masih Terpisah Grade 1 Isolated Kurang Dari 10% Itu Yang Mengalami Aglutinasi Kemudian Grade 2 Moderate Itu Kurang Dari 30% Yang Mengaglutinasi Sementara Yang Grade 3 Large Yang Banyak Itu Kurang Dari 50% Jadi Melihat Dari Dan Kita Pindah Lagi Teman Teman Nah Ini Degree Of Accutination Nah Ini Tabel Nya Bisa Melihat Yang A B Kemudian C D E Nah Kemudian Ada 1 2 3 4 Kita Bisa Melihat Dari Gambarnya Head To Head Tail To Tail Tail To Tail Tip Kemudian Mix Kemudian Tangle Head And Tail M Head Head Nah Ini Kemudian Isolat Nya Ada Bedrat Nya Adalah Ada Gross Nah Ini Seperti Yang Penilaian Yang Sebelumnya Tadi Jadi Semakin Semakin Tinggi Agustinasinya Maka Semakin Terlihat Seperti Gelap Gumpalannya Apabila Sedikit Maka Terlihat Tidak Begitu Gelap Kemudian Kita Pindah Lagi Likwifaksi Pencairan Likwifaksi Terjadi Karena Daya Kerja Enzim Yang Diproduksi Prostat Enzim Seminin Sperma Normal Gumpalan Mencair 15-20 Menit Jadi Kalau Setelah 20 Menit Baru Bisa Dikerjakan Pemeriksaan Sperma Atau Kita Melisah Likwifaksi Dulu Jika Lebih Adanya Gangguan Prostat Atau Dipesiensi Seminin Jadi Prostatnya Ada Gangguan Mungkin Yang Menyebabkan Tidak Mensekresikan Seminin Atau Memang Si prostat Tadi Sangat Sedikit Atau Hampir Tidak Ada Mengeluarkan Seminin Lanjut Lagi Piskositas Kekentalan Dari Sperma Panjang Benang 3-5 Sentimeter Apabila Kita Menggunakan Teknik Panjang Yang Dihasilkan Benang Subjektif Pipet Eliason Volume 0,1 Mililiter Sperma Diisap Sampai Tanda 0,1 Kemudian Tekanan Dilepaskan Redesan Pertama Diukur Dengan Stop War Normal 1-2 Detik Terus Dia Putus Kemudian Kita Pindah Ke Hasil Pemeriksaan Yang A Konsentrasi Polizospermia Konsentrasi Sperma Sangat Tinggi Konsentrasi Sperma Banyak Oligospermia Jumlah Sperma Kurang Dari 20 Juta Per Mililiter Ini Encer Sedikit Sedikit Sekali Kemudian Yang B Polum Semen Jumlahnya Hipospermia Polum Semen Kurang Dari 1,5 Mililiter Selalu Sedikit Hipospermia Polum Semen Lebih dari 5,5 Mililiter Banyak Sekali Dikeluarkan Aspermia Tidak Ada Semen Jadi Normalnya Kurang Lebih 3 3 Mililiter 4 Mililiter Normalnya Lanjut Lagi Molekel Non Seluler Piro Pio Bukan Piro Piospermia Pio Ini artinya Ekosip Ada Sel Darah Putih Pada Semen Hematospermia 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 Darah Ada Sel Darah Merah Pada Semen Yang Demotilitas Asteno Jospermia Sperma Yang Mampu Bergerak Kurang Dari 40% Jadi Asteno Itu Gerak Jospermanya Spermatosuanya Oligo Oligo Ini Beberapa Oligo Asteno Jospermia Sperma Yang Mampu Bergerak Kurang Dari 8 Juta Per Mililiter Sementara Yang E Morfologi Terato Zospermia Terato Lebih Dari 40% Sperma Mempunyai Bentuk Yang Tidak Normal Bentuk Terato Tidak Normal Kemudian Necro Zospermia Ini bukan Neko Nekro 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 Artinya Nekrosis Atau Mati Sperma Yang Tidak Hidup Atau Sperma Yang Mati Nah Kemudian Hasil Pemeriksaan Sperma Yang Normal Menurut WHO Organisasi Kesetan Dunia Yaitu Nilai Acuan Analisi Sperma Atau Atau Air Yang Normal Sebagai Berikut Satu Polum Total Cairan Lebih Dari 2 Mililiter Kedua Konsentrasi Sperma Paling Sedikit 20 Juta Sperma Per Mililiter Tiga Morfologinya Paling Sedikit 15 Persen Bentuk Normal Yang Empat Pergerakan Sperma Lebih Dari 50 Persen Bergerak Kedepan Atau Bergerak Paju Aktif Atau 25 Persen Bergerak Secara Acap Kurang Dari Satu Jam Setelah Ejakulasi Nah Itu 25 Persen Bergerak Secara Acap Kurang Dari Satu Jam Adanya Sel Darah Putih Kurang Dari Satu Juta Per Mililiter Jadi Kalau Ada Lekosid Kurang Dari Satu Juta Per Mililiter Kemudian Yang Kenam Analisis Lebih Lanjut Tes Reaksi Anti Globulin Menunjukkan Partikel Ikutan Yang Ada Kurang Dari Sepuluh Persen Dari Jumlah Sperma Nah Ini Sperma Menurut WHO Yang Acuannya Nah Respon Imun Sekarang Kita Masuk Ke Antibody Hormon Jaringan Percairan Sekresi Yang Berhubungan Dengan Trakus Genetal Bersifat Antigen Dan Mampu Menimbulkan Respon Imun Antigen Sperma Menyebabkan Timbulnya Antibody Terhadap Antigen Spesifik Sperma Atau Permukaan Sperma Pada Wanita Jadi Sperma Yang Ditebar Oleh Laki-laki Tadi Laki-laki Suaminya Tadi Bisa Saja Si wanita Sensitif Dan Membentuk Antibody Terhadap Sperma Tadi Auto Immun Terhadap Semen Atau Komponen Sperma Pada Laki-laki Yang Mengalami Proses Pada Geneterianya Pasektomi Atau Moms Bisa Saja Terjadi Masalah Itu Dari Laki-laki Tadi Membentuk Antibody Transperma Sendiri Yaitu Auto Immun Nah Kita Pindah Ke Respon Masih Respon Immun Antigen Dalam Sperma Itu Satu Molekul Yang Dibentuk Saat Miosis Yang Kedua Auto Antigen Spesifik Testis Pada Saat Spermiogenesis Itu Bisa Terjadi Yang Ketiga Pada Membran Plasma Setelah Stadium Mids Spermatip Spermatogenesis Kemudian Yang Keempat Permukaan Sperma Pada Perjalanan Sperma Di Epididimis Itu Bisa Terjadi Yang Kelima Antigen Pergilisasi Satu AM1 Pada Sel Germinal Laki-laki Ini Bereaksi Kuat Dengan Semen Laki-laki Dan Perempuan Invertil Ini Antigen Dalam Sperma Nah Lalu Respon Immun Reproduksi Wanita Terhadap Sperma Melalui Sel-sel Yang Mempagos Ketosis Sperma Dengan Sperma Yang Ditempar Tadi Tidak Semuanya Tidak Semerta Semuanya Bebas Karena Itu Dianggap Benda Asing Maka Akan Dilakukan Pagositosis Sperma Tadi Diikat Atau Ditangkap Oleh Sel-sel Immun Dari Si Wanita Tadi Memang Ada Juga Yang Lolos Nah Satu Jumlah Sperma Yang Banyak Atau Berlebihan Faktor-faktor Yang Kedua Sperma Juga Dipagosit Somatik Sebagaimana Makrovac Dan Semen Secara Kemotaksis Kemotaksis Bergerak Berdasarkan Adanya Suatu Kehadiran Sperma Mempengaruhi Makrovac Dan Netrofil Jadi Makrovac Yang Bergerak Dengan Netrofil Yang Akan Menangkap Sperma Tadi Yang Ketiga Antigen Asing Lain Mempunyai Epek Ajupan Ajupan Ini Merangsang Terhadap Saluran Reproduksi Misalnya Infeksi Pagina Jadi Wanitanya Terinfeksi Itu Akan Menjadi Ajupan Menjadi Rangsangan Untuk Melakukan Respon Imun Yang Keempat Limposid Pada Semen Mengakibatkan Sterilitas Pada Wanita Hal Hadirnya Limposid Atau Lekosid Dalam Sperma Yang Ditebar Ke Wanita Tadi Ini Bisa Menyebabkan Kerusakan Pada Wanita Sterilitas Pada Wanita Ini Respon Imun Lanjut Lagi Pada Keadaan Norma Reaksi Imun Dihalangi Oleh Sel Sertoli Dengan Cara Sel Sertoli Ini Yang Tadi Yang Memberi Sperma Satu Mempertahankan Lingkungan Intralumen Bebas Dari Komponen Serum Jadi Di Dalam Sana Bebas Dari Komponen Serum Yang Dapat Nanti Merespon Imun Yang Kedua Membentuk Barir Imunologi Yang Mempagositosis Dan Menghacurkan Sisa Sisa Produk Spermatogenesis Jadi Barir Ada Penghalang Penghalang Imunologi Yang Menghacurkan Mempagositosis Nah Itu Kelebihan Dari Sel Sertoli Oke Lanjut Lagi Teman-teman Atel Indonesia Terkait Dengan Antibody Autoimmune Atau Terkait Dengan Bentuk Anjad Anti Maka Kita Melakukan Pemeriksaan Imunologi Satu SAA Sperma Aglutination Antibody Yang Kedua SIA Sperm Immoblizing Antibody Yang Ketiga IGA Imunoglobulin A yang Diperiksa Karena Imunoglobulin A ini Adalah Sekretori Sekretori Imunoglobulin A Deteksi Langsung Terhadap Antibody Yang Terikat Sperma Atau Tidak Langsung Mengukur Antibody Dalam Cairan Uji Isojima Kramer Dan Jagger Bisa Indirect Immunobit Bending IBD Nanti Ada IBT Kan Mix Antiglobulin Reaction Mar Elisa Atau Tri Aglutination Test Atau Gelatin Aglutination Test Immunofluorescent Plalsitometric Nah Ini Misalnya Contohnya Immunobit Yang mana Disini Ada Immunobit Ada Sekundary Antibody Maka Dia akan Berikatan Nanti Dengan Sperma Jadi Ada Disitu Sperma Berikatan Antibody Kemudian Ada Sekundary Antibody Anti Antibody Yang Dikat Pada Immunobit Maka Akan Terbentuk Ikatan Dan Ikatan Tadi Terlihat Berupa Aglutinasi Di Sperma Baik Di Kepala Maupun Di Ekor Nah Kemudian Aglutinasi Latex Sperma Apabila Ditemukan Antibody Disini Aglutinasi Sperma Jadi Menggunakan Latex Partikel Latex Ada Juga Seperti Itu Ini Hampir Sama Dengan Immunobit Lanjut Lagi Teman Teman Pemeriksaan Immunologi Terakhir Mengenai Johns Guidelines Yang Mana Disini Menurut Johns Satu Tes Immobilisasi Sperma Tepat Untuk Sekerinding Adanya Antibody Suami Atau Istri Dapat Digunakan Untuk Pemeriksaan Lendir Servi Bila Terjadi Antibody Pada Sepasangan Suami Istri Tersebut Yang Kedua Tes Kontak Sperma Lendir Servi Untuk Melihat Faktor Immunologis Lokal Dapat Ditentukan Aktivitas Antibody Apakah Berasal Dari Suami Atau Dari Istri Antibody Yang Dibentuk Masalahnya Yang Ketiga Tes Agudinasi Dengan Gelatin Cocok Untuk Suami Interpretasi Harus Deliti Yang Keempat Antibody Lokal SI IGA Sekretar Immunoglubrin A Tidak Dapat Dideteksi Pada Lendir Servik Dan Plasma Semen Dengan Tes Konvensional Untuk Antibody Antisperma Serum Diharus Dengan Teknik Khusus Konvensional Tidak Dideteksi Kemudian Yang Kelima Tes Mikro Aglutinasi Sperma Sebaiknya Dihindari Nah Keenam Tes Menggunakan Mikroskop Immunofluoresen Tak Langsung Bukan Merupakan Tes Rutin Tapi Mungkin Bermanfaat Untuk Menilai Sifat Reaksi Antigen Antibody Dalam Penelitian Jadi Biasanya Lebih Banyak Dalam Penelitian Bukan Untuk Rutin Di Pelayanan Pada Pasien Pasien Yang Melakukan Pemeriksaan Immunologi Sperma Nah Itu Saja Teman Teman Mengenai Analisi Sperma Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Bunyikan Loncang Notifikasi Salam ATL Indonesia Saya Ahmad Lab Pamit Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye